Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau menganalisis tentang saham dan bagaimana caranya kita membeli saham dan juga menjual saham oke langsung saja di pertemuan keempat ini tugas kuliah saya analisis saham disini materialis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan disini analisis fundamental ya yang termasuk sisi kerja, keuangan, dan bisnis perusahaan teknis ini menitik perhatian pada resmi finansial dan kejadian-kejadian secara langsung setelah kita langsung laca saja ke linknya kita bukannya di chrome aja kayaknya kok gini kita bukannya di chrome aja agak lihat sebentar saya pakai ini supaya jelas ctrl v gitu kita hitel aja ini agak lama ya sinyal biasa pakai telekomsel di kampung ya kayak gini oke ini analisis fundamental artinya analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental yang berpengaruh pada perusahaan intinya bisnis perusahaan kinerja keuangan tentang perusahaan ini untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan jadi kita tuh menganalisis menganalisis apa yang namanya saham yang memang benar-benar kita harus beli atau kita untuk jangka panjang ya jadi membuat investasi bagaimana caranya kita memilih saham yang baik nah ini kita menghitung rasio nah ini menghitung rasio kondisi perusahaan bisa dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio kalau tidak ada rasio secara gaya besar bagi dalam nomor kategori yaitu keuntungan profitability harga price likuditas dan ungkit leverage dan efisiensi disini ada rasio laba keuntungan terhadap saham yang beredar EPS itu keuntungan bersih atau jumlah saham yang beredar jadi keuntungan kita dari suatu perusahaan yang bersih rasio ini digunakan untuk mengungkursi atau tingkat keuntungan dari perusahaan ini akan dibandingkan dengan daripada kuartal yang sama pada sebelumnya nah ini rasio pertumbuhan EPS memperbandingkan dengan rasio laba terhadap saham beredar kemudian ini ada rasio harga saham harga saham laba per lembar saham kalau satu lot itu kalau saya yang saya tahu itu seratus lembar saham itu perusahaan itu deh kita lihat ini rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba per lembar saham dihitung dengan cara membagi harga saham dengan per lembar saham dengan satu persen dengan perusahaan dengan perusahaan secara tidak diperusahaan dalam kelompok klinis 7 jenis oke ini semakin rendah PEG PEG itu kayak pertumbuhan rasio ya pertumbuhan keuntungan profitnya pendapatannya jadi satu persen maka berarti harga sahamnya dari buah harga sampai setidak under value value dan perusahaan memiliki rasio keuntungan EPS yang tinggi ini EPS yang tinggi ini PEG ini ini PEG ini harga saham dan ini PEG rasio sama pertumbuhan tahunan pertahun ini saham harga saham yang segitu secara membagi harga dengan per lembar terus ini ada rasio harga saham terhadap penjualan harga saham atau penjualan per lembar saham PS rasio perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan nah ini ada debt rasio total utang total aset misalnya rasio 30% dari aset dibiayai oleh utang benar rasio harga saham terhadap nilai buku ini yang ini yang atas yang ini PBN rasio udah kelihatan kayaknya kurusurnya kemudian ada margin keuntungan bersih net profit margin nah ini dia ini keuntungan tetap penjualan kemudian keuntungan bersih atau margin apa bersih perputaran inventaris biaya merenung jualan kan besok untuk pasar uang ini pasar uang ya kita kan mau beli saham ini pasar uang sebenarnya sama investor banyak banget kita langsung saja ke yang kedua analisis teknikal ini dikenal dengan analisis teknikal satu teknikal yang dikenal dalam dunia keuangan untuk memperoleksi tren harga saham dengan cara mempelajari pasar yang lampau ya kita langsung lihat aja website-nya aduh nge-like kita copy ini kita banyak di kerumahan juga enak tambahin disini enter oke temper kenapa gak maju oh sinyal sinyal pun saya hotspot dari hp saya ini analisis teknis tinggal dengan analisis teknikal untuk mempredisi tren atau harga saat mempelajari pasar yang lampau jadi pergerakan harga ya baik atau turun dari suatu harga kita langsung kesini guys kita lihat kalau teknikal sama fundamental atau beda ya kita bisa menimbulkan nanti ini cuma pengertian disini jadi kita mau langsung ke ini kayaknya banyak pengertian disini suaranya gede gak sih ini kita copy wanya aja copy kita close kita pindah ke chrome ini kontrol V ini jurusjuan.com ini dia website analisi teknikal yang tidak dijelaskan itu untuk melihat membetulkan jual beli jadi kita melihat harganya naik atau turun ini dia analisis adalah teknik analisis mengalisi faktual harga dalam pergerakan harga tersebut trader mengamati pola-pola artinya mengamati pola-pola grafik oke terus siapa yang menggunakan analisnya ulunya penggunaan analisnya ini adalah trader yang ingin membuatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan gitu lanjut terus bisa untuk siapa saja mulai dari saham forex komoditas futures dan sebagainya ya apa yang dibunuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal superior trading bisa menggunakan metatrader oke apa grafik yang digunakan ini grafik yang digunakan adalah grafik cancelistic cancelistic ini grafik yang digunakan trade itu kayak gini harga atau turunnya harga itu kayak gini ini ini fungsinya mendeteksi trend atau hal yang terjadi membutuhi memberikan sinyal beli atau jual ini kalau kita lihat ini contoh aja kalau begini turun harganya sedang turun tapi kalau ada ini hitam putih hitam putih ini kita ini kita jual ini beli ini jual 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 ini menimbeli kalau tidak salah menjual dan membeli ini tulisnya apa saja ada trendline rectangle fibonacci retracement retracement dan lain sebagainya yang paling banyak yang dipakai itu adalah trendline trendline maaf jadi garis imaginatif yang dibuat untuk menunjukkan kecenderungan trend pergerakan harga sah biasanya kita bisa tahu harga sedang uptrend atau lagi naik harganya atau turun atau datar dengan mengetahui berbagai pola lainnya kita dapat mengantisipasi kemudian perubahan harga kalau disini ini sideway oke maaf tadi tadi perekamannya sudah sampai 10 menit kita lanjut lagi disini ada garis imaginatif yang dibuat untuk menunjukkan kecenderungan trend pergerakan harga saham jadi harga saham ini kalau lagi sideway atau lagi cenderung datar ini namanya sideway sideway kalau yang cenderung ke bawah bawah ini ini misalnya ini downtrend kalau yang sini ke atas uptrend jadi harganya lagi naik ya ini datar-datar aja kalau ini turun begitu kita lanjut terus apa sih yang dimaksud dengan indikator analisi teknikal nah ini jadi salah satu fungsinya untuk membuat dalam analisi teknikal atau kita jual ada banyak sekali indikator dalam analisi teknikal tapi yang sering kita gunakan adalah yang line trend yang tadi disebutkan apa sih trend line sorry trend line ini trend line jadi ada banyak sekali indikator dalam analisi yang paling umum digunakan misalnya moving average moving average conferencing apa itu moving average conferencing divergence RSI relative strength index stochastic parabolik SAR boleh jadi band dan lain sebagainya setiap indikator memiliki karakter dan cara pengguna yang masing-masing sebagai contoh moving average sering disingkat MA nah jadi ini contoh ya ini dalam waktu kurung-waktu 50 hari disebutnya MA50 nah kita bisa langsung lihat aja disini nah ini indikator moving average ini per 50 harinya ya ketika harga menembus MA50 kita harus beli oh berarti yang putih beli beli kalau dinaik nih harganya kalau kita turun kalau menembus ke ini lagi ya MA50 ini kita bakal jual yang hitam ini nah ini yang MA50 pasti tiap itu ada garis ini garis apa namanya moving apa moving lain itunya garis kita harus beli atau jual begitu ya kita lanjut ke baik nah ke id trading view ini kita harus download nanti kita lihat di handphone oke kita download dulu di playstore check it out oke kita mau download trading view kita lihat tradingnya tinggal apa lihat harga saham kalau di website tidak bisa trading view nah ini kita coba download ya kita install bentar kita tunggu install dulu oke sudah terinstall sudah terdownload maksudnya nanti kita dia install sendiri tunggu saja oke sudah terinstall sepertinya kita harus login dulu ya guys coba kita open kita lihat trading view nah ini dia ini apple tesla netflix kita bisa cari dimana ya begini ya ini apple tampak-tampak saya coba mau cari bang syariah eh bang shabti salah bang syariah nah ini dia bris nyupkan aja oke kita lihat kita lihat capnya dimana ya kita lihat dimana sih bang 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 syariah kita check up guys terus bang selamat menikmati 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 kita bisa copy nggak ya langsung dari sini kita copy aja langsung laptop saya yang hang kontrolnya nggak bisa kita lanjut ke pembelian saham melalui aplikasi kita melalui situs stockbit kita menuju file-nya terlebih dahulu ya eh file ini ini agak lemot ya ampun nah kita ke aplikasi ini dulu ya ke situs stockbit ini kita copy kita ke 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 chrome menu chrome melalui gmail akun gmail kita nah ini adalah stockbit situs stockbit buat saham ntar ini ngelelet ya ampun investasi saham bersama keluarga klik klik ntar dia login email dan username klik 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 umat banget sih bank syariah tadi ada bank syariah BRIS ya ampun lupa mulu bank syariah indonesia kita perlu aja ya BRIS ini gimana dah lah finish aja clear result hasil pencerian wah sudah masuk di sini dong stock bit kayaknya sama-sama bibit deh ini dia kita sudah masuk stock bit hmm pertama-tama yang kita masuk adalah ke order book ke order book kita mau beli saham eee kita udah lihat dulu grafik dari eee saham yang BRIS ya bank syariah nah lot ini 185 satu lot itu sama dengan eee 100 lembar kalau kita coba 100 lembar x 185 banyak pokoknya ya ini bit itu itu yang dibeli ya maksudnya pembeliannya kalau tidak salah ini bit itu buat pembelian kalau offer itu penjualan penjualannya warna hijau ini merah ini juga lotnya 257 unvr bbc unvr bbc unvc kita coba kita coba menjelaskan aduh lumut sekali ini di istilah dan over di saham nah dalam melakukan transaksi kamu akan memasukkan harga untuk membeli saham tersebut atau yang dikenal dengan istilah bit price sementara over merupakan lawan kata bit ini kamu melakukan penawaran untuk menjual saham jadi penawaran untuk menjual saham kayak gini kalau bit untuk membeli saham oke jadi seperti itu bit dan over itu kayak antonim ya perlawanan seperti itu yang pembeliannya kalau ini itu penawaran untuk kita jual untuk dijualnya ya over 33.100 ini yang terjadi 257 lot 1 lot tuh 100 lembar jadi seperti ini by the way dimana carinya e e e e e e e e e komputer bayari ya bang syariah moji oke disini tadi ada kendala dari rekaman cuma 10 menit batasan waktunya dan ini saya akan mencoba membeli saham saham bang syariah Indonesia TPK kita akan coba beli Coba beli deh Kita pake virtual trading Eh, aduh akun Pake virtual trading Nah, ini uang Modal kita 100 juta Di order Belum ada data Coba direvest Kalau itu memang gagal Ya, kita ulangi lagi Pembelian saham No data Ya ampun, ini kayaknya gagal lagi deh Belum ada ya Coba di order book lagi Oh, ya ampun Kita ke order book A table A table Kita coba sekali lagi ya Sampai bisa benar-benar terbeli Ini bangusari Indonesia Tbk Kita cek dulu ke bawah Mingganya naik Bagus nih, hijau 2700 Ampun, maaf ini Agal mod banget Tetap saya Nah, ini Nah, ini BRS Bangusari Indonesia 40 Pledge order Nah, ini Trading limit saya 100 juta rupiah Pricenya 2700 Good 40 Oke Ini 2700 ya Satu lotnya My bullish prediction Disagree agree Oke Timing 30 hari 10% Oke Nice Optimis pasti naik Nah, ini banyak komentarnya ya Nah, ini kita bisa Ini disini Kita belinya bukan disini ya Bahaya disini aja nih Sebab Satu Minggunya Car kacir gini Ini lagi naik ya Hijau Kalau ini hijau Ini hijau Subscribe ya Harus subscribe dulu dong Close 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 Ah Wait Udah kita langsung Bismillahirrahmanirrahim Kita beli Virtual account Nah Kita Beli 5% nya ya Dari 100 juta ini Berarti 5 juta 5 juta Sudah berarti Segini aja Kita beli 19 Pledge order Sweet rule aku No Pledge order Nah Reject nih Masih direject Ya ampun Belum ada Rev next By Beres Ini masih direject Rejected price Nel Sebenernya 5 juta Masih belum ini ya Ya ampun Pending invest virtual balance Ya ini masih ini Kita coba order lagi ya Order lagi Coba order lagi Masih direject Mbak beli lagi Lagi Over 2700 Ya ini Sini Sini 19 aja langsung Biar cepet Nah Ini 5% nya 5 juta Please Direject Mulu Kenapa sih Rejected Terus Katanya sih Sinyal Atau Memang Gak tau sih Ini Portfolio nya Belum ada Coba deh Yang lain TLKM Telkom Indonesia Saya pernah PKL Di suatu tempat Ya Namanya Telkom Nah Telkom Preser yang Wi-Fi Kayak gitu ya Kalau Tuh Ini lumayan lagi naik 1,19% Oke Per satu Minggu nya We'll get Check it Kayak ini ya Ini Satu Harinya Gini Sama Sinyal Ya Ampun Jaringannya Lemot Kita langsung Beli aja Tuh Ini Sinyal Maafkan Kami Ini Sinyal Signal No Pending Respon Oke Oke Kita langsung Beli 3.400 Jadi 2.700 Ya Bank syria Ini Kita beli 5.000.000 Nah Udah Kita beli 15 slot Place order Tuh Masih Reject Rejected Masih Belum ini Atau memang Belum disetujui Sebentar Sebentar Tengah Buka Tengah Tengah Terima kasih. 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 Terima kasih.